Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gubanko laris manis praktis selamat datang di channel gua dan kali ini gua bakal nge-share kelanjutan dari video-video sebelumnya yang sempat tertunda jadi terkait verifikasi domainnya banyak temen-temen yang tanya nih kok masih ada sih kayak gini nih buka pusat informasi gitu kan kok di dashboardnya eds gua masih ada ya bang apa namanya di sebelah kiri-kiri kempennya suka ada nih pusat informasi gitu lah kenapa ya bang kok ada permintaan itu terus kayak gini nih ada terus kita di kolom sini nih sebelumnya sebelumnya kampanye nah itu karena temen-temen walaupun sudah nge-verifikasi domain temen-temen belum Hai ngapainnya ya aplikasiin jadi kayak misalnya harus ngejinin lagi gitu si verifikasi domainnya itu caranya adalah temen-temen kalau misalnya masuk ke dashboard ini teman-teman masuk dulu ke Hai pengelola peristiwa sini terus nanti bakal masuk dashboard ini kan nah ini pilih nih pikselnya mana piksel yang mau dipakai temen-temen yang tadi udah dimasukkan ke dalam webnya temen-temen gitu kleding PC temen-temen nah diklik terus nantikan bakal ada kayak gini kan ya dashboard kayak gini dan pilih ke pengaturan terus Scroll kebawah Scroll kebawah terus nah ini ada namanya izin traffic ya temen-temen nanti nih tinggal tinggal diklik aja editnya nah kalau udah ketemu tampilan kayak gini temen-temen masukin domainnya disini diantar domain-domain ini yang kepilih udah tinggal selanjutnya udah ntar udah domain-domain bakal aktif dan udah diizinkan dan udah bisa lagi dipakai nah tapi kalau misalnya temen-temen nanya Bang kok sekarang eh Sgo semakin jelek semakin susah gitu ya eh jawabannya adalah memang sekarang lagi dalam fase kayak gitu sih semua es tuh lagi jelek banget dan lagi ngaco banget lah gua aja gua aja kemarin sempet apa ya pakai kan gua pakai rules ya itu 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 berantakan parah gitu jadi boncos gitu gua boncos parah gua habis berapa ya gua 4-3 jutaan gitu nggak ngasih dan apa-apa ya gitu aja sih ya itu-itu nya sih belajar sebenernya ya tapi ya udahlah tapi ini kalau misalnya ada verifikasi domain-domain beres Insya Allah temen-temen iklannya bakalan bakalan lebih mudah maksudnya nggak gampang di Restricted atau nggak gampang di band gitu sih gitu aja sih sebenernya temen-temennya Oke sekian dari gua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye